Nah ini dia mendeteksi dulu, oke udah kalian lihat aja, ini kan ada kelihatan ya yang ditandain-tandain ini adalah modnya. Nah siapa disini yang nyari-nyari tutorial gimana cara untuk menginstall mod dengan lengkap ya, jadi bukan cuma di PPM tapi juga terutama di folder GTA 5. Karena kita bingung nih, mana aja file-file yang mod, mana aja yang file GTA 5 Ori, takutnya kehapus file yang GTA 5 Ori akhirnya pas main PPM ataupun GTA 5 originalnya, malah yang ada error gitu GTA 5 nya. Nah jadi takutnya seperti itu ya. Oke disini gue bakal tunjukin tutorial gimana cara menghapus bersih semua mod kalian dengan gampang temen-temen ya. Oke jadi gue bakal mulai dari awal, disini gue bakal tunjukin juga cara gimana kalian bisa menemukan folder GTA 5 original kalian. Nah kebetulan gue disini gunain Steam, kalau kalian gunain yang Epic Games gak masalah, itu juga kurang lebih sama caranya ya. Jadi gue bakal pergi ke aplikasi Steam dulu, nah ini dia, lalu kalian pergi aja ke library, di library itu pasti ada GTA 5 original kalian kan, nah itu di klik kanan guys. Lalu open ini ya, manage, dan lalu open di browse local files. Nah maka otomatis kita udah nemuin folder di mana penyimpanan GTA 5 original kita itu tersimpan, oke. Nah sekarang kalian klik kanan aja addressnya, lalu copy address. Nah disini sebenarnya ini ada mod-mod ya guys yang sudah di 1i NBNBNB ini mod ya. Nah tapi biar gampang kalian mungkin belum tau yang mana sih file modnya, nah ini gue bakal tunjukin di folder download ini, kalian udah download nih pastiin dulu GTA 5 mod remote toolsnya, kalian ekstrak aja guys. Ekstrak here boleh atau ekstrak gimana boleh ya, yang penting kalian ke ekstrak gitu. Nah lalu kalian double klik aja file-nya, dan klik yes kalau muncul kayak run as gitu ya. Nah disini kalian bisa melihat aplikasi ini terbuka dan langsung otomatis mendeteksi mana aja file-file mod yang ada di dalam folder GTA 5 kita. Nah kalau kalian disuruh masukin folder GTA 5 original kalian, itulah fungsinya kenapa kita tadi nge-copy address bar untuk GTA 5 folder originalnya. Agar kalian nanti bisa masuk ke bagian setting, bisa aja di setup disini ya, di paste aja gitu. Nanti dia bakal yaudah bakal ngedetek kayak gini otomatis gitu ya, atau kalian refresh dulu kayak gitu nih. Nah dia bakal otomatis mendeteksi file-file yang mod ya. Nah ini kalian bisa ada 2 opsi nih, mau dipindahin aja atau memang mau dihapus modnya ini. Misalnya kalian sayang gitu ya, mau dihapus yaudah kalian mob aja. Nanti dia bakal pergi kesini nih, folder-nya. Di GTA 5 kalian back sekali, klik gini. Nah ini ada nih, GTA 5 mode remove tools waitlist. Jadi nanti disini isinya adalah file-file yang pernah kalian pindahkan dari GTA 5 original kalian. Atau kalian hapus juga boleh nih, misalnya gue hapus ya. Gue hapus dulu, terus kan disini ini masih ada nih. Karena memang belum dipindahin yang ini nih. Nih gue pencet mob all files jibret. Tunggu aja, nah udah selesai. Kita back, liat di dalam folder ini udah ada file-file yang dipindahin sesuai dari permintaan kita gitu buat pindahin aja. Tapi bagaimana kalau misalnya kita hapus? Nah kalau ngapus kayak gini nih, ini gue balikin ya modnya ya. Jadi ada di GTA 5 ini. Oke ini okein dulu, kita balik ke aplikasinya. Gue refresh lagi. Nah ini dia mendeteksi dulu. Oke udah, kalian delete aja, hibret. Ini kan ada kelihatan ya, yang ditandain-tandain ini adalah modnya. Klik yes. Oke. Nah udah. Jadi otomatis di GTA 5 original folder-nya itu udah gak ada mod lagi guys. Cuman kalau misalkan kalian main PPM, kalian bisa juga ngikutin cara gue ini yang selanjutnya yang gue bakal ajarkan juga. Kalian bisa lanjut pergi ke folder PPM kalian. Caranya gampang. Kalian tinggal klik kanan aja, file PPM kalian lalu open file location. Nah sampai tampilannya kayak gini ya kurang lebih. Jadi ada PPM application data, kalian masuk aja. Kalau belum ada, kalian klik kanan lagi PPM detectionnya lalu open file location lagi ya. Karena gue udah patch terakhirnya untuk penyimpanan PPM 2, makanya dia gak ada lagi open file location gitu. Kalau kalian masih belum penyimpanan akhirnya, maka akan ada tulisan open file location lagi gitu ya. Biar sampai kayak ginilah tampilannya oke guys. Lanjut kita masuk ke PPM application data disini. Nah kalian lihat disini mod gue ada ya. Ada juga di plugin tuh ya. Kalian hapus aja nih. Mode plugin nih gak masalah folder dihapus guys. Nanti dia bakal nge-pack sendiri atau sewaktu-waktu kalian mau bikin. Tinggal bikin aja folder mode lagi gitu plugin lagi. Atau kalian hapus aja isinya. Nanti kalau gue sih lebih gampangnya gini aja. Nah hapus ya kan. Nah lalu, biar lebih aman lagi. Betul-betul kehapus semua mode kalian. Kalian hapus juga nih citygen guys. Nah, jadi disini di folder PPMnya sekali lagi gue ulangi. Ada tiga folder yang gue hapus. Yang pertama adalah mode. Lalu yang kedua ada plugin. Yang ketiga ada citygen ya guys ya. Citygen itu dihapus. Gak masalah guys. Karena ini gue kasih lihat. Refresh ya. Gue klik-klik tuh. Gak ada ya. Betul-betul gak ada citygen gue. Gue bakal masuk ke PPM nih. Gue buka. Dia bakal ngedownload nih. Download. Oke. Kita refresh. Muncul folder yang citygen. Jadi dia nge-patch sendiri gitu. Jadi jangan takut bahwa file-nya bakal hilang selamanya. Enggak. Jadi kalau dihapus. Lalu kita buka PPMnya otomatis ngedownload sendiri itu citygennya. Jadi itu citygen yang original dari PPM. Gitu. Nah sekarang udah gak ada lagi mode-mode yang terinstall. Apapun ya semuanya kembali ke normal lah ya. Baik dari GTA 5-nya ataupun PPMnya semuanya balik ke normal. Tanpa menggunakan mode. Jadi itu berlaku buat kalian yang ingin menghapus entah itu NPE kah. Kuhan pi kah. Atau reset kah. Atau pokoknya yang berhubungan dengan mode lah ya guys ya. Jadi gitu aja sih tutorialnya buat kalian yang masih mencari. Gimana sih caranya menghapus. Cara gampang gitu buat mode-mode gitu ya. Oke. Jangan lupa di like video ini agar gue semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa subscribe agar kita ketemu lagi di video berikutnya. So see you the next video. Gue Aryanes dan bye.